Faksi-faksi milisi perlawanan Palestina meluncurkan beberapa operasi gabungan pada Minggu 19 Mei 2024 dan mengkonfirmasi adanya banyak korban di antara pasukan Israel. Operasi gabungan itu berlanjut pada Senin 20 Mei 2024 di mana Brigade Al-Qasam, sayap militer Hamas, mengatakan kalau hari ini mereka mengebom pasukan pendudukan Israel di dalam penyeberangan Rafah di jalur Gaza Selatan dengan Mortir. Pada Minggu, Faksi Perlawanan Palestina melakukan sejumlah operasi yang menargetkan pasukan pendudukan Israel di seluruh jalur Gaza, melalui operasi kompleks di belakang garis musuh dan serangan roket dan mortir. Konfrontasi sengit terkonsentrasi di Jabalia di jalur Gaza Utara dan Rafah, Gaza Selatan. Sementara serangan mortir dan roket menargetkan sejumlah posisi Israel di dalam dan di luar wilayah yang terkepung. Situasi ini dilaporkan membingungkan pasukan Israel yang kesulitan membagi pasukan untuk menghadapi serangan milisi perlawanan. Di Rafah, Brigade Al-Qasam Hamas menargetkan pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di perbatasan Rafah dengan sejumlah mortir. Unit mortir Brigade Al-Quds milik Jihad Islam Palestina, PJ, juga sangat aktif pada hari Minggu, menargetkan pasukan lapis baja dan infanteri Israel di lingkungan Al-Salam pada beberapa kesempatan dengan peluru mortir kaliber berbeda. Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah mengebom markas besar pasukan pendudukan Israel. Sejumlah tentara Israel dilaporkan cedera akibat serangan itu. Markas besar yang menjadi target serangan Hezbollah merupakan markas unit 91 di Barak Branit menggunakan roket Burkan. Kelompok tersebut mencatat bahwa operasi militernya menyebabkan cederanya beberapa tentara pendudukan. Bahkan, sebagian Barak hancur dan terbakar. Operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas serangan Israel terhadap kawasan pemukiman di Lebanon Selatan. Khususnya serangan terhadap kota Nakoura, selain untuk mendukung Gaza dan perlawanannya. Perlawanan juga mengebom Barak pendudukan Israel di Ramim dan Zebdine serta situs militer Raheb. Dikutip dari Almayyadien, dua Barak tersebut dilaporkan rusak parah. Sementara Hezbollah sendiri mengumumkan kemartiran dua pejuangnya. Mereka ialah Abbas Mahdi dan Raef Abdel Nabi Meleiji dari kota selatan Nakoura. Hezbollah juga menargetkan pasukan pertahanan Israel, IDF, yang berada di perbatasan Lebanon. Perlawanan Islam menggunakan roket yang terlihat seperti bola api untuk menyerang dua situs IDF. Terima kasih telah menonton!